Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda, salam sehat, cerdas, ceria. Nah, anak-anaknya bu guru semua, hari ini kita masih dengan tema binatang, dengan subtema makanan binatang, bahaya binatang, manfaat binatang, dan perkembang biakan binatang. Seperti minggu-minggu lalu, dari dua minggu yang lalu kita belajar tentang binatang ya, dari jenisnya, dan dari tempat hidupnya. Nah, kembali kita belajar tentang binatang juga, hari ini. Nah, anak-anak, makanan binatang, anak-anak tahu kan makanan binatang apa aja? Seperti, ya, kalau ini bu guru punya gambar, harimau, makanannya, ya, daging. Kalau, nih, ada ular, ular makanannya bisa tikus, bisa juga kodok atau kata. Ini, ada monyet, monyet makanannya pisang. Ada lagi kelinci, nih, bu guru punya gambar kelinci. Makanannya apa? Iya, wortel. Nah, anak-anak binatang-binatang, ya, mak, ini mempunyai manfaat, loh. Nih, seperti. Ini, anak-anak, lihat gambarnya? Iya, ini ada gambar sapi. Sapinya itu bisa dimanfaatkan. Seperti kita mencari susunya untuk kita minum. Terus, dagingnya, ya, bisa diolah dan bisa kita makan. Terus, ada ayam. Ayam kita manfaatkan apanya? Iya, ayam kita manfaatkan telurnya. Telur ayam enak, ya. Nah, selain telurnya, ayam juga bisa dimanfaatkan dagingnya. Nah, selain itu, kita sekarang akan belajar perkembang biakan binatang. Nah, binatang itu bisa berkembang biak, ya, bisa dengan dua cara, yaitu beranak dan bertelur. Kalau beranak, ciri-ciri binatang yang beranak adalah, ini, anak-anak, daun telinganya terlihat, atau ke kupingnya, ya, terlihat biak besar. Asalkan ada binatang yang terlihat, daun telinganya berarti itu binatang yang beranak. Seperti ini, harimau, terlihat, ya, daun telinganya. Ada singa, ada gajah, ada, ini, apa ini, sayang? Nah, ini, ada apa, ini, serigala, atau nggak, kucing juga, beranak. Ada monyet, dan banyak lagi binatang yang beranak. Ciri-cirinya anak-anak tahu dengan kelihatan daun telinganya. Nah, dan binatang yang bertelur, binatang ciri-cirinya itu adalah daun telinganya tidak terlihat, anak-anak. Seperti ini, ular, ular nggak terlihat, ya, daun telinganya, dia itu bertelur. Ada lagi, ini, bebek. Bebek tidak terlihat juga daun telinganya, berarti dia bertelur. Ada lagi burung, burung juga tidak terlihat, ya, daun telinganya, dia bisa bertelur. Ini lagi, ini, ayam yang tadi, ini, ayamnya itu, ya, bertelur, ya, anak-anak, ya. Kalau sapi, kelihatan daun telinganya, berarti dia beranak. Nah, anak-anak, binatang itu juga ada yang berbahaya, ya. Jadi, anak-anak, jangan sembarang bermain binatang. Binatang itu ada yang buas dan binatang yang jinak. Kalau jinak, bisa dipelihara di rumah. Kalau buas, tidak boleh, ya. Cukup ditaruh di kebun binatang, disediakan tempatnya. Seperti ini, harimau, buaya, ada singa, ya, anak-anak, ya. Jadi, hati-hati dengan binatang. Dan tugas anak-anakku semua hari ini adalah, Anak-anak, bu guru minta menyebutkan binatang dan makanannya. Apa saja, seperti sapi, makanannya rumput, Monyet, pisang, serta apa kegunaannya, ya. Seperti bu guru jelaskan tadi. Ayam berguna, apanya, telur dan dagingnya. Sapi berguna susu dan dagingnya juga. Bisa, anak-anak? Anak-anak bisa simak video bu guru, ya. Terima kasih, ayah, bunda, mohon pendampingannya. Om, santi, 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 om.